Komite Nasional Keselamatan Transponasi atau KNKT mengungkap laporan awal kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu pada 9 Januari lalu. Namun KNKT belum menyimpulkan penyebab kecelakaan tersebut. Kepala Subkomite Penerbangan KNKT, Kapten Nur Cahyo Uto mengungkapkan beberapa laporan penerbangan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 sebelum jatuh empat kemudian sempat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten pada 9 Januari lalu. Setelah tinggal landas, pesawat SJ-182 mengikuti jalur keberangkatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada saat melewati ketinggian 8.150 kaki, tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur sehingga mengakibatkan tenaga medis berkurang. Ketika melewati ketinggian 10.600 kaki, arah pesawat berada di 0.46 derajat dan pesawat mulai berbelok ke kiri. Ketika melewati ketinggian 10.600 kaki, pesawat berada pada arah 46 derajat dan mulai terlihat berbelok ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali bergerak mundur, sedangkan yang kanan masih tetap atau trotel kiri bergerak mundur, trotel kanan tetap. Air Traffic Controller memberi instruksi kepada pilot SJ-182 untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki dan dijawab oleh pilot pada jam 14.39.59. Ini adalah komunikasi terakhir yang terekam di rekaman komunikasi pilot.